Hai hai halo sahabat pecinta catur dan ini adalah pada ronde kedua dimana Manus Carlsen langsung mengembalikan posisi dan mengalahkan Levon Aronia. Tentunya masih dalam agenda Champion Chester Opera Euro Rapid. Penasaran bagaimana permainannya? Stay tuned di Caturto Indonesia. Baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan disini Grandmaster Manus Carlsen memulai langkah dengan pion ke D4, kuda ke F6 permainan India, pion ke C4, E6, kuda ke F3, pion ke D5. Langsung menawarkan pertukaran pion, kuda ke C3, dimana setelah kuda ke C3 kita lihat di papon, kunisikan bintik lain dengan 3 variasi kuda. Permainan dilanjutkan dengan gajah ke B4, langsung memakuk kuda, pion memukul pion, pion memukul pion, gajah ke G5. Begitupun dengan putih, langsung memakuk kuda hitam, pion ke H6 mengusir gajah, gajah ke H4. Rokade, pion ke E3. Disini untuk mengaktifkan gajah ke depan, gajah ke F5, siswa rencana gajah ke D3 langsung menukarkan gajah, gajah memukul gajah, menteri memakan, kuda B ke D7. Permainan berlanjut dengan menteri ke B5. Lihat teman-teman, mengancam pion ke depan dan juga dalam waktu yang sama mengancam gajah. Disini gajah memukul kuda, pion memakan kembali, dan kuda ke B6. Jelas ya, disini juga menghalangi menteri untuk mengancam pion. Dan juga disini ke depan kita lihat, kuda bisa saja bermanuver ke depan di mana mungkin mengaktifkan menteri. Sehingga di posisi ini kuda ke D2 mencoba untuk mengontrol dua petak penting ini ke depan. Menteri ke D7, menteri memukul menteri. Kuda memakan kembali, A4. Langsung mendorong pion ke depan mengusir kuda sehingga A5. Dan disini Magnus Carlsen membuat sesuatu yang juga membuat komentator berkata wow dengan raja ke E2. Lihat teman-teman, ide Magnus Carlsen ialah dengan mengaktifkan benteng tidak mau rokade tetapi mengaktifkan pion ke depan. Mengaktifkan gajah dan akan mendorong pion-pion ini ke depan untuk menyerang langsung ke raja. Disini benteng ke E8. Benteng ke B1, siswa rencana. Disini benteng ke E6. Gajah ke G3 mengancam pion ke depan, C5. Sebelumnya apabila benteng melindungi pion ini, maka ada benteng ke B5. Maka pion akan hilang teman-teman. Oleh karena itulah di posisi ini. Pion ke C5, maka dilanjutkan dengan benteng tetap ke B5. C4. Gajah ke C7 mengancam kuda di mana kuda ini melindungi pion. Oke. Sehingga di posisi ini benteng ke C6 kembali mengancam gajah. Maka gajah memukul kuda. Kuda memakan kembali. Sehingga tetap ada perlindungan terhadap pion. Pion ke G4. Lihat teman-teman langsung mendorong pion-pion ini ke depan untuk mengancam keraja. Kita lihat siapa yang akan lebih cepat. Ini adalah permainan cepat. Sehingga cukup singkat waktu untuk menganalisa permainan. Raja ke F8. H4. Raja ke E8. E4. Langsung menukarkan pion. Benteng ke D8. E5. Langsung mengunci teman-teman. Di sini juga. Ke depan. Sudah mengancam pion. Karena sudah ditinggalkan ya. Di sini F6. F4. Pion ke G5. Pion memukul pion. Pion memukul pion. F5. Kita lihat. Dua pion bebas dari manus kalsan ke depan. Dimana setelah pion memukul pion. Pion memukul pion. Maka kedua pion ini akan berpotensi untuk promosi ke depan. Pion ke D4. Di sini langsung mencoba menawarkan pion. Benteng ke H1. Langsung menguasai file terbuka. Ada ancaman skak ke depan. Pion memukul pion. Di sini mengancam kuda. Kuda ke E4. Kembali mengancam pion. C2. Mempromosikan pion ke depan sewaktu-waktu. Di sini pion ke E6. Benteng ke D4. Mencoba langsung mengancam kuda. Sehingga di sini juga. Dengan tempo skak ke depan. Di sini benteng ke E5. Dengan jelas melindungi kuda. Dan juga men-support pion ke depan untuk promosi. Tapi sebelumnya. Teman-teman. Dibahas juga secara live. Bahwa benteng ke H8. Dan melakukan skak adalah opsi yang bisa dilakukan. Apabila raja ke E7. Maka benteng ke H7 skak. Raja ke E8. Ada kuda ke F6 skak. Teman-teman. Raja ke D8. E7 skak. Raja ke C7. Pion promosi open skak. Di mana kuda menutup. Di sini benteng memukul kuda skak. Lihat teman-teman. Tidak ada pilihan. Kecuali benteng memakan. Maka menteri memakan. Dan ini melakukan skak. Setelah raja ke B8. Maka menteri memukul pion. Skak ma teman-teman. Namun rupanya kita kembali. Di posisi ini. Manus Carlsen membuat langkah pasti. Tetap mempertahankan tentunya. Di mana pion ini ke depan promosi. Dengan benteng ke E5. Kuda ke D5. Di sini kita lihat. Terlihat kuda ini menghalangi semua. Rencana dari putih. Maka coba kawan-kawan. Di posisi ini. Anda pause video ini. Temukan langkah terbaik. Putih. Di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman. Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu ialah dengan. Benteng memukul kuda. Dan di sini. Benteng memukul kuda skak. Apabila di posisi ini. Benteng memukul benteng. Maka ada. Kuda ke E5. Skak. Maka benteng juga akan hilang. Jelas di posisi ini. Putih sangat unggul. Oleh karena itulah teman-teman. Di sini. Levon Aronian. Kembali memukul kuda. Dengan tempo skak. Dan raja berpindah. KD2. Jelas. Mendekati pion. Sehingga benteng ke depan. Akan berpotensi aktif. Di sini Levon Aronian. Melanjutkan dengan benteng memukul pion. Maka benteng ke H8 skak. Raja ke E7. Benteng ke H7 skak. Raja ke E8. Dan pion ke F6. Sebelumnya teman-teman. Apabila di posisi ini. Raja mencoba ke F6. Maka ini fatal ya. Benteng ke F7 skak mat langsung teman-teman. Oleh karena itulah. Di posisi ini. Raja ke E8. Maka pion ke F6. Ancaman skak mat ke depan. Di sini pion promosi. Yaitu mendilai skak tentunya. Dimana sebelumnya teman-teman. Apabila benteng di sini memukul pion ini. Maka akan dibalas F7 skak. Raja ke E7. Benteng ke D7 skak. Mengorbankan benteng. Raja memakan. Maka pion promosi open skak. Dan kita lihat teman-teman. Di sini pion tidak dapat promosi ke depan. Jelas. Menteri. Akan sangat lebih unggul dibandingkan benteng. Oleh karena itulah. Di posisi ini. Telefon Aronian mencoba mengkantar attack dengan promosi. Maka raja memakan tentunya. Benteng ke E1 skak. Raja ke C2. Benteng ke E2 skak. Raja ke D1. Benteng ke G1 skak. Raja ke C2. Di sini. Manus Carlsen mencoba membuat. Increment dimana. Sangat perlu. Langkah cepat. Untuk menambah waktu. Benteng ke G2 skak. Raja ke C3. Benteng ke G3 skak. Raja ke D4. Maka raja ke depan akan aman. Benteng ke D3 skak. Di sini raja ke E5. Di sini juga men-support pion. Benteng ke E3 skak. Raja ke F5. Benteng memukul pion. Dan di sini. Setelah benteng ke H8. Skak di sini juga. Levon Aronian menyerah. Karena apa? Raja ke F7. Maka jelas dilanjutkan dengan benteng ke D7 skak. Di sini dikontrol tentunya. Sehingga benteng harus menutup. Maka jelas pion dengan simpel memakang. Tentunya akan sangat unggul teman-teman. Dan untuk itulah. Di sini. Hitam menyerah. Karena jelas. Karena jelas. Pion maju. Lihat teman-teman. Cukup komplikatif ya. Di sini. Hitam masih mempunyai montri. Dan. Clownya ialah. Putih melangkah. Dan dipaksa. Draw di posisi ini. Putih melangkah dan draw. Temukan. Trik yang cukup luar biasa di posisi ini. Sehingga putih bisa membuat draw. Tuliskan secara lengkap di kolom komentar. Dan kami akan memilih. Dan menggepin bagi jawaban yang benar. Sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan. Demikianlah permainan catur pada ronde kedua. Opera Euro Rapid. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini selanjutnya. Mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Yang membuat kami semakin bersemangat lagi. Di dalam membuat konten catur selanjutnya. Dan tentunya. Jika ada saran ke depan atau rukis. Jangan ragu menuliskan di kolom komentar ya. Dan mari kita support terus persaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax